Halo guys, sekarang aku berada di Ubud, depannya sekarang berada di depan pasar umum Ubud. Aku akan mengeksplorasi bagaimana kondisi Ubud sekarang, dan aku coba akan berjalan mengelilingi sekitaran pasar seni Ubud guys. Oke, ikuti aku guys, let's go. Toko-toko di sekitaran pasar seni Ubud ini kebanyakan tutup guys. Dikarenakan penerapan PPKM, mereka mengikuti aturan agar untuk sementara ini dekat tutup. Oke, kita masuk ke area pasar seni. Wah, ini seni keranjinan guys. Biasa-biasa. Kecil, miniatur, gitar, burung, hewan-hewan guys. Ada miniatur set per board. Oke, kita masuk ke dalam. Di sini ada dua baju kain. Banyak yang tutup juga guys. Ini juga tutup ya. Oke, kita masuk ke dalam. Bu, siap lihat bu. Di sini sampai di sini aja guys. Untuk area sini sampai di sini dan ini di depan ini udah tutup nih. Sampai jumpa di sini dan ini di depan ini. Ini pasar yang tadi di bagian gedung yang ada tulisannya pasar umum yang ini guys. Namun kondisinya masih tutup guys. Makasih bu. Terutamanya kebanyakan pak. Geng, geng bu. Pak, ini kebanyakan pak. Makasih bu. Iya pak, udah beli beras. Geng, geng, makasih pak. Kasihan bapaknya. Kasian bapaknya buat beli beras katanya guys. Saking sepinya guys. Pengunjung pasap seni ini. Mereka tidak banyak mendapatkan pendapatan. Ini guys. Gerajinan, perak, cincin, asosoris. Mudah-mudahan laris bu. Yee, pak ibu. Kita masuk ke sini guys. Banyak yang tutup guys. Yang bagian atas pun. Banyak yang tutup. Bagian atas tutup juga. Yang disini. Yang disini kita lihat. Yang lantai bawah. Tutup guys. Oke, kita lihat sebelah lagi. Di sini banyak jual kain guys. Ini barusan aku dipanggil. Buat ini katanya. Suruh beli sarung. Sipak. Ini, makasih pak. Ini ada satu buli. Lumayan guys. Makasih pak. Makasih. Makasih. Bu. Mudah-mudahan cepat ini pak. Cepat pulih pandeminya. Bu. Gimana? Bagaimana? Sudah makan ya susah. Nah susah. Gak, gak pak. Ini saya mempromosikan nih. Buat teman-teman kita di luar Bali. Supaya secepatnya berlibur ke Bali nih. Kalau sudah pandemi usai. Mudah-mudahan cepat dibuka. Iya. Astung kare. Gak. Mari pak, bu. Semoga laris. Ini jualan kamen guys. Ini baju-baju Bali. Ini guys. Ini kekenangan-kenangan pak. Nah ini guys. Salah satu. Ini kain apa nih pak? Kain kamen? Iya kain kamen ini. Untuk upacara ngaben nih. Ini ada warna. Warnanya ini ada. Warnanya bagus-bagus guys. Oke guys. Siapa yang mau ke Bali. Mampir di toko-nya bapak ini. Toko-nya Pak Wayan. Di pasar seni. Ubud guys. Ini kainnya bagus-bagus. Murah-murah juga. Murah-murah pak. Guys ini. Silahkan mampir ke toko-nya Pak Wayan. Ini tidak dapat duit sekarang nih. Oke. Suka Pak Wayan. Iya bu. Wah ini baju bagus nih. Baju corak. Untuk pantai. Iya bu. Moga laris bu. Kasian sekali guys. Para pedagang disini. Tidak banyak. Kedatangan pengunjung. Jadi susah sekali. Untuk mendapatkan penjualan. Oke. Ini udah termasuk. Di bagian ujung guys. Nah disini aku lihat. Ada bule juga nih. Yang lagi pilih-pilih beli. Ya mudah-mudahan. Pedagangnya. Banyak mendapatkan. Gek bu. Banyak mendapatkan. Untung ya hari ini. Oke guys. Kita lanjut. Untuk menyusuri. Sekitaran. Jalan. Di sekitar. Pasar seni ubud guys. Let's go guys. Peace. Terima kasih.